Intro Selamat sore pemirsa Sumatera Utara Hari ini kembali hadir mencumpai Anda Edisi Selasa 19 April 2022 Bersama saya Hafiz Eko Diantoro Dan saya Ayu Alvinia Khori Pemirsa seperti biasa tim redaksi kami Telah menyiapkan sejumlah informasi Aktual seputar Sumatera Utara untuk Anda Dan inilah Sumatera Utara hari ini Selengkapnya Pemirsa Polres Tanah Karo Mengamankan tujuh pelaku tindak penyalahgunaan Narkotika dan pengedar sabu-sabu Ketujuh pelaku diamankan dari lokasi berbeda Dengan barang bukti narkotika jenis sabu Dengan total berat 53 gram Yang dibungkus dalam 58 paket Tim Satuan Reserse Narkoba Polres Tanah Karo Berhasil mengamankan tujuh orang Yang diduga pelaku tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis sabu-sabu Ketujuh pelaku ini berinisial LP, ST, BS, MG, GUS, YT, dan BST ini Diduga pengedar sabu sampai ke pedesaan Para tersangka ini diamankan dari tempat yang terpisah Di Desa Tigandarket dan Desa Tanjung Belang Kecamatan Tigandarket di Desa Payung Dan Batu Karang, Kecamatan Payung Serta di Kabat Jahe, Kabupaten Karo Hasil pemeriksaan dari tangan tujuh pelaku Petugas mengamankan barang bukti narkotika jenis sabu-sabu Dengan total seberat 53 gram Yang terdiri dari 58 paket berbagai ukuran siap edar Kasat Narkoba Polres Tanah Karo AKP Hendri Tobing menjelaskan Para pelaku merupakan target yang telah meresahkan masyarakat Karena mengedarkan sabu sehingga merusak masyarakat desa Diamankannya tersangka ini berdasarkan laporan masyarakat Dan selanjutnya hasil pengembangan dari pemeriksaan para pelaku Kami dari Polres Tanah Karo, khususnya Satuan Narkoba Polres Tanah Karo Melakukan penguaman kasus untuk minggu kedua bulan April tahun 2022 Sebanyak lima kasus, tersangka tujuh orang Ini kami amankan dari tempat yang berbeda di wilayah hukum Polres Tanah Karo Untuk barang bukti sabu, kami dapatkan seberat 53,06 gram Dikemas dengan berbagai ukuran sebanyak 58 paket Laporan dan kerjasama masyarakat terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika Sangat diharapkan, guna bersama memberantas peredaran narkotika Dua orang pelaku mengaku anggota Satpol PP yang sedang melakukan razia Melakukan pemerkosaan terhadap seorang siswa di salah satu SMK di Tapanuli Utara Satu orang pelaku telah ditangkap polisi Sedangkan satu lagi melarikan diri dan masuk dalam pencarian orang Polres Taput Salah satu pelaku pemerkosaan terhadap anak di bawah umur yang terjadi pada Jumat kemarin Ditangkap tim reskrim Polres Taput dan sedang menjalani pemeriksaan di unit PPA Polres Taput Data dari Polres Taput kedua orang tersangka ini Merupakan residivis yang sudah beberapa kali keluar masuk penjara Seperti tersangka JBS yang sebelumnya terlibat kasus perampokan dan pembunuhan toke getah Dengan hukuman 20 tahun penjara Dari keterangan salah satu pelaku yang telah ditahan kejadian tindakan asusila tersebut Dilakukan tersangka dengan mengaku sebagai anggota Satpol PP yang sedang melakukan razia Dan kemudian mengancam korban inisial bunga yang didatangi kedua pelaku Kemudian membawa korban ke depan kantor Satpol PP Taput Seolah-olah pelaku adalah anggota Satpol PP dan meninggalkan korban sendiri Kemudian kedua pelaku datang menjemput korban ke depan kantor Satpol PP Taput Dan mengancam korban serta membawa korban kemudian melakukan pemerkosaan terhadap korban Secara bergantian serta dengan ancaman Hingga akhirnya korban melaporkan peristiwa tersebut kepada pihak kepolisi yang didapingi oleh orang tuanya Kapol Restaput AKBP Ronald Sipayu mengatakan Dua orang pelaku ini merupakan residivis kambuhan dan satu orang telah ditangkap Dan saat ini sedang diperiksa unit PPA Pol Restaput Salah satu SMK di Tarutung yang datang ke Pol Restapultara Melaporkan tentang dugaan adanya tindak pidana pemerkosaan kepada yang bersangkutan Setelah kita lakukan interogasi bahwa memang modus yang dilakukan oleh tersangka atau pelaku ini adalah Mengaku-ngaku sebagai anggota Satpol PP yang kemudian melaksanakan rajia Dan menemukan korban dan pacarnya itu masih berada di sekutaran Tanggul di Tarutung Yang belum pulang jam 10 malam Terhadap kedua pelaku ini kita kenakan pasal pemerkosaan dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun Yang Sipurba Pengadilan Negeri Sibolga menggelar sidang pemukulan terhadap seorang perawat rumah sakit umum FL Tobing Sibolga Yang sedang bertugas melakukan pemulasaran jenazah COVID-19 yang terjadi pada Agustus tahun lalu Sidang yang diketuai Hakim Leni Lamsinar Silitonga tersebut Beragendakan mendengarkan keterangan dari terdakwa pemukulan Purwadi Halim Tambunan melalui virtual zoom Dalam persidangan yang digelar tersebut terdakwa mengakui telah memukul korban Novi Imbran Perawat yang bertugas mengurus pemulasaran kerabatnya yang meninggal dunia di RSU FL Tobing Sibolga Akibat terpapar COVID-19 Terdakwa juga mengaku pemukulan itu hanya dilakukan seorang diri lantaran kesalah dengan olah korban Persidangan pemukulan perawat RSU Sibolga yang digelar pengadilan negeri Sibolga tersebut Mendapat pengawasan ketat dari Persatuan Perawat Nasional Indonesia wilayah Sumatera Utara PPNI Sumatera Utara sendiri kecewa lantaran di persidangan hanya menghadirkan satu terdakwa Padahal sewaktu terjadinya penganiayaan ada pengalaku lain Namun sama sekali tidak dijadikan tersangka Dan bahkan adanya salah satu saksi kunci di peristiwa itu juga sama sekali tidak dimasukkan dalam pemeriksaan Dari pelaku sangat kecewa karena yang bersangkutan tidak jujur Dari saksi-saksi kami dari korban juga sudah mengatakan bahwa ini ada dilakukan lima orang Tapi sampai saat ini si pelaku tersebut masih mengatakan dia sendiri Padahal kami berharap diungkap sejelas-jelasnya Karena sidang yang minggu yang lalu sudah ada jelas nama oknum S yang sudah diungkapkan di dalam sidang tersebut Seharusnya kami berharap si S itu juga ikut dimintai kesaksian Agar kasus ini lebih terang-benerang sehingga oknum-oknum ia pelaku yang lainnya itu dapat diketahui Kuasa hukum korban berharap kasus ini bisa diungkap dengan sejelas-jelasnya demi tegaknya keadilan Sementara itu jaksa penuntut umum menjelaskan bahwa terdakwa memberi keterangan sesuai dengan berita acara pemeriksaan Dan jika ada bukti lain pihak korban bisa mengajukannya Sidang pemukulan perawat RSO Sibolga ini akhirnya dilanjutkan kembali pada Senin mendatang dengan agenda penyampaian tuntutan Usai mengikuti sidang seluruh pengurus PPNI yang hadir melakukan aksi berjalan di depan gedung pengadilan negeri Sibolga Sebagai bentuk dukungan atas persidangan Walau terlihat tenang namun aktivitas gunung api Sinabung Kabupaten Karo masih tinggi Sehingga diperlakukan zona merah radius 3 km dan 5 km sektor selatan dan timur serta lahar dingin Mengantisipasi masyarakat dan pengunjung memasuki zona merah saat gas penanganan bencana erupsi Sinabung Kembali melakukan patroli di kawasan kaki gunung Sinabung Masyarakat kembali dihimbau untuk tidak memasuki zona merah gunung api Sinabung Kabupaten Karo Walau beberapa waktu terakhir ini terlihat tenang Namun rekomendasi PVMBG status gunung Sinabung masih tetap siaga level 3 Zona merah dalam radius 3 km dari puncak gunung serta 5 km untuk sektor selatan dan timur Serta jalur laharan dan untuk mengantisipasi masyarakat maupun pengunjung Memasuki kawasan berbahaya yang mengancam keselamatan jiwa Satuan Tugas Penanganan Bencana Erupsi Gunung Sinabung kembali melakukan patroli zona merah Dalam patroli ini dilakukan pengecekan situasi dan kondisi kawasan lereng gunung Sinabung Maupun jalur evakuasi juga patroli di lokasi wisata yang berada di zona merah Karena masih banyak warga yang datang berkunjung di lokasi yang dilarang Komandan Satuan Tugas Penanganan Bencana Erupsi Gunung Api Sinabung Letkol Infanteri Beni Angga mengatakan patroli zona merah di lingkar gunung Sinabung Akan terus dilakukan sesuai kondisi dan rekomendasi aktivitas gunung api Sinabung Dan rekomendasi dalam hal penanganan pasca erupsi Himbawan kepada masyarakat dilakukan secara persuasif Namun larangan memasuki zona merah telah ditentukan dan harus dipatuhi bersama Serta perlu kesadaran masyarakat dan pengunjung Untuk menjaga hal yang tidak diinginkan demi keselamatan jiwa Aparat kewilayan disini untuk memberikan kesadaran kepada masyarakat Bahwa gunung ini fluktuatif dia Dia setiap saat dan tidak bisa terdeteksi Yang dikhawatirkan dengan tidak terdeteksinya itu Suatu saat meletus dan pecahan material itu yang berbahaya Pemirsa Moderamen GBKP Pusat memberikan penghargaan kepada pihak kepolisian Atas bantuan Polres Lebuhan Batu melalui personilnya Aibto Irwansyah Yang mampu mengakhiri konflik yang sudah berlangsung sejak tahun 2016 lalu Penghargaan tersebut diberikan karena merasa terbantu Dalam penyelesaian sengketa tapal batas sebidang tanah Antara pihak gereja dengan seorang warga Beginilah bentuk ungkapan terima kasih Atas upaya yang dilakukan salah seorang personil Polres Lebuhan Batu Dalam hal ini selaku Moderamen Gereja Batak Karo Protestan Atau GBKP Pusat yang berkantor di Kabanjahi Melalui pengurus perwakilannya di Rantau Perapat Memberikan piagam penghargaan kepada Polri Terkhusus kepada Kapolri, Kapoldasu dan Kapolres Lebuhan Batu Beserta beberapa personilnya Pemberian penghargaan ini dilakukan di Ruang Tungguma Polres Labuhan Batu Rantau Perapat, Kabupaten Labuhan Batu kemarin Kapolres Labuhan Batu AKBP Anhar Arlia Rangkuti mengatakan Dalam membantu penyelesaian persoalan sengketa tanah ini Merupakan hal yang biasa Yang memang sudah menjadi tugas pokok anggota Polri Untuk mengayomi dan melayani seluruh lapisan masyarakat Saya coba berterima kasih Walaupun ini adalah bagian daripada tugas pokok kita Sebagai pelindung penghargaan dan pelayan masyarakat Besar harapan kami Kegiatan ini bukan hanya sebagai kegiatan jeremonial Nanti ke depannya ini adalah cekal bakal Bagi kita untuk lebih mempertumbuhan Mempertumbuhan antara satu sama lain Yang namanya orang hidup Kadang kita di bawah, kadang di atas Kadang kita mungkin saat ini Untuk bapak-bapak yang lagi diundung masalah Mungkin nanti kami yang minta tolong sama bapak Jadi saya atas nama pimpinan Mengucapkan banyak-banyak terima kasih Atas kehadiran bapak-bapak yang duduk Penyerahan piagam diberikan pihak sekretaris GBK Pirantau Perapat Klasis Pematang Siantara Perbelitan Tarigan mengatakan Kegiatan ini merupakan bentuk terima kasih pihaknya kepada Polri Khususnya Polres Labuhan Batu Melalui salah seorang personil saat Intelkam Aepto Irwansyah Yang pada awal tahun 2022 Ini berhasil mengakhiri konflik pihak gereja Dengan Khusbuana alias Ahok Yang terjadi sejak tahun 2016 lalu Kami dari GBKP Rantau Perapat Perwakilan Daripada GBKP Pusat Menyampaikan apresiasi Daripada Polri dan peserta jajarannya Disebabkan karena personil Daripada saat Intelkam Di GBKP Orwes Labuhan Batu Telah berperan serta Dalam memberikan penyelesaian Terhadap sengketa batas tanah Ancara gereja GBKP Rantau Perapat Klasis Pematang Siantara Dengan saudara Ahok Dimana Permasalahan ini Sudah berlangsung dari tahun 2016 Dan pada tahun 2022 Dan pada tahun 2022 ini Atas Rakarsa dan bantuan Daripada Aibtu Irwan Syahatirikan Personil Set Intelkam Orwes Labuhan Batu Telah memfasilisasi Bersama dengan saudara Ahok Pada akhirnya Memberikan Satu kesimpulan yang baik Dan saudara Ahok bersedia Memberikan Dan dirugi Biagam penghargaan oleh Perwakilan GBKP ini Secara simbolis Diterima langsung oleh Kapolres dan personil Sat Intelkam Polres Labuhan Batu Pemirsa sejumlah informasi Aktual lainnya Akan kami hadirkan Sesaat lagi Tetaplah bersama kami Di Sumatera Utara hari ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Marhaban ya Ramadan Berbagai pengalaman Telah kita lalui bersama Dalam tayangan selama ini TVRI Sumatera Utara Selalu hadir Dan siap melayani pemiksa Saya Tahrizal Kepala TVRI Sumatera Utara Beserta seluruh karyawan Dan karyawati Mengucapkan Alamat menurnaikan Ibadah puasa Barangan seribu Empat ratus Empat puluh tiga Hijriah Mohon maaf Lahir dan gratif Ayo cegah stunting Kunjungi bidan andalan Anda Untuk merencanakan dan mengatur jarak kehamilan Untuk tumbuh kembang buah hati yang optimal Cegah stunting itu penting Melalui perencanaan keluarga Khawatir berkabe Tunda kehamilan dan raih cita-cita Dengan andalan FE Andalan laktasi untuk ibu menyusui Berkabe itu mudah Andalan pilihan perempuan Indonesia Pemirsa Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi akan membantu Para siswa berprestasi Yang akan melanjutkan kuliah Namun kekurangan biaya Hal tersebut dilakukannya Agar anak berprestasi tersebut Dapat melanjutkan pendidikannya Dengan aman dan tanpa gangguan apapun Pernyataan ini disampaikan Edi Rahmayadi Ketika merinjau pelaksanaan ujian akhir SLTA Sederajat di Medan kemarin Gupso Edi mengapresiasi meningkatnya jumlah Anak didik tahun ini Yang diterima di PTN Baik di dalam dan luar negeri Namun dari sekian anak berprestasi tersebut Tidak semua orang tuanya memiliki kemampuan sosial Dan untuk menindaklanjuti hal tersebut Edi perintahkan Kadis Pendidikan Untuk mendampingi orang-orang berprestasi Agar anak-anak ini dapat meneruskan pendidikan Dan tidak ada gangguan yang menghambat untuk maju Gupso Edi mengatakan Akan membantu para siswa berprestasi Yang akan melanjutkan kuliah Namun kekurangan biaya Hal tersebut dilakukannya Agar anak berprestasi tersebut Dapat melanjutkan pendidikannya dengan aman Dan tanpa gangguan apapun Sehingga ia fokus menempuh pendidikannya Dijelaskan kehadiran provinsi Untuk menyiapkan Jika orang tuanya tidak mampu Saya sudah perintahkan untuk Untuk memastikan bahwa orang-orang itu Secara meritokrasi Memang orang-orang yang Yang pantas meneruskan Sesuai dengan kemampuan Ini harus kita Kita ikuti Pengembangannya Dan kalau itu nanti dia Dari segi kehidupan sosialnya Itu tak mampu Kepul kehadiran provinsi Untuk menyiapkan Contohnya kalau orang tuanya tidak mampu Ada yang ke Australia Ini tak mampu Inilah yang saya perintahkan untuk Kepala Dinas Untuk mendampingi orang-orang yang berprestasi Agar anak-anak kita ini bisa meneruskan Dan tak ada Hal-hal yang memang tak pantas Tak pantas menghambat Dia untuk memastu Selain di SMA Negeri 1 Medan Gubernur Edy Rahmayadi Juga meninjau pelaksanaan UAS Di SMK Negeri 10 Medan Dan SLB Taman Pendidikan Islam TPI Medan Serta SMA Santo Tomas 2 Medan Ada pun jumlah peserta yang mengikuti Ujian sesumut yakni Total SMK Negeri dan Swasta Sebanyak 99.820 orang peserta didik Total SMA Negeri dan Swasta 123.737 orang peserta didik Dan SLEB, SLB Negeri maupun Swasta Berjumlah 143 orang peserta didik Sementara itu ujian sekolah kelas 12 TISMA Negeri 8 Medan Berlangsung lancar hingga pada hari kedua hari ini Namun siswa yang hadir ikut ujian sekolah Sekitar 98 persen Dan pihak sekolah telah membentuk tim Agar siswa ikut ujian Di SMA Negeri 8 Medan Pada tahun pelajaran 2021-2022 Sebanyak 277 siswa peserta ujian sekolah Terdiri atas jurusan IPA dan IPS Di sekolah yang berada di Jalan Sampal Di Kecamatan Medan area ini Ruangan ujian sekolah berada Di lantai 2 dan 3 Setiap ruangan kelas ujian sekolah Hanya diisi 20 orang siswa Sesuai prokes COVID-19 Kepala SMA Negeri 8 Medan Lando Raja Gugug mengatakan Secara umum pelaksanaan ujian sekolah Sampai hari kedua hari ini berlangsung Dengan baik dan lancar Hal ini tercapai Karena mengikuti Petunjuk Menteri Pendidikan Dan mempodomani Petunjuk teknis pelaksana Petugas Kepala Dinas Pendidikan Sumut Lasro Marbun Yang bekerjasama dengan guru Dan panitia ujian Di sekolah ini Pembuatan soal ujian sekolah Juga berdasarkan Musyawarah Guru Mata Pelajaran MGMP Materi ujian sekolah Diambil dari materi Pembelajaran kelas 10 Hingga kelas 12 Sementara untuk tingkat Kesukaran soal juga diberlakukan Soal kesukaran mudah 25% Dan soal sedang 50% Serta soal sulit 25% Di sekolah ini Ujian sekolah dilaksanakan Setiap hari 2 sesi Hingga 25 April 2022 Mendatang Sebagai hari terakhir Pelaksanaan ujian sekolah Lando Raja Kugug Menyatakan Seluruh siswa jelang Ujian sekolah Telah dibekali Dengan penyampaian Materi pembelajaran Atau bimbingan belajar Agar siswa tidak Mengalami kesulitan Ketika menghadapi Ujian sekolah Di SMA Negeri 8 Medan Bahwa ujian sekolah Dilaksanakan berbasis kertas Maka Anak diri kita bisa Lulus Diharapkan 100% Dengan harapan Bukan kelulusannya saja Tapi mampu Dan menjadi pemenang Di dalam ujian UTBK SBMPTN Menuju perguruan tinggi pilihan Kami Seluruh guru Dan orang tua Sungguh berharap Bahwa Anak diri SMA Negeri 8 Medan Mampu bersaing Sekali lagi Mampu bersaing Dan menjadi pemenang Dari Perguruan-perguruan tinggi Pilihan Yang mereka Senangnya Atau Yang mereka pilih Lando Raja Guguk Menyatakan Siswa kelas 12 tahun ini Yang diterima Di perguruan tinggi negeri Jalur SNMPTN Sama persentasenya Dengan tahun lalu Meski demikian Lando Raja Guguk Berharap Agar pada tahun ini Kian lebih banyak lagi Siswa SMA Negeri 8 Medan Diterima pada Berbagai perguruan tinggi negeri Lainnya Di tanah air Sementara itu Pemirsa di SMK Negeri 11 Medan Pada hari kedua hari ini Ujian sekolah berbasis komputer USBK Dihadiri seluruh siswa Di sekolah ini Ujian sekolah mengujikan 7 mata pelajaran Pilihan ganda Berlangsung hingga 25 April 2022 Mendatang Di SMK Negeri 11 Medan Sebanyak 117 siswa Mengikuti ujian sekolah Berbasis komputer Hingga hari ini Sebagai hari kedua Pelaksanaan ujian sekolah Kehadiran siswa 100% Di sekolah ini Hanya satu ruangan Laboratorium komputer Digunakan Untuk ujian sekolah Dengan 4 sesi Ujian sekolah Dimulai pukul 7 Lewat 30 Hingga pukul 16 Lewat 30 Menit Waktu Indonesia Barat Setiap sesi Peserta ujian sekolah Hanya 28 Hingga 30 Siswa Sesuai prokes Selama Selama ujian sekolah Yang akan berlangsung Hingga 25 April 2022 Mendatang Setiap hari Hanya mengujikan Satu mata pelajaran Hari ini mengujikan Mata pelajaran Bahasa Inggris Dengan durasi Menjawab soal 90 menit Esok hari Akan mengujikan Mata pelajaran Matematika Di SMK Negeri 11 Medan Peserta ujian sekolah Berasal dari Program Keahlian Seni Musik Klasik Seni Musik Populer Dan Seni Tari Meski ujian sekolah Sepenuhnya telah diserahkan Kepada Satuan Pendidikan Seluruh materi Soal tetap Harus berstandar Nasional Dengan pembuatan Soal ujian Melalui Musyawarah Guru Mata Pelajaran MGMP Demikian halnya Tingkat kesukaran Soal ujian Juga diberlakukan Setiap mata pelajaran Tingkat kesukaran Soal mudah 25% Dan sedang 50% Serta sulit 25% Kepala SMK Negeri 11 Medan Ibnu mengatakan Pelaksanaan ujian sekolah Berlangsung dengan baik Sesuai program sekolah Demikian halnya Kehadiran siswa Juga 100% Jika ada siswa Berhalangan hadir Akan dilaksanakan ujian susulan Seluruh siswa Dari semua program Keahlian sebelumnya Telah diberi Bimbingan belajar Dan pembelajaran intensif Hari kedua sekarang ini Yaitu Mata uji Yang kita ujikan Yaitu bahasa Inggris Dengan jumlah Soal Pilihan berganda 40 soal Bahwasanya Materi ujian ini Diserahkan kepada sekolah Sepenuhnya Maka kami juga Bermusara dengan seluruh Guru mata pelajaran MGMP Yang membuat soal tersebut Disini kami mengharapkan Bahwasanya Ujian ini Mudah-mudahan dapat diikuti Oleh seluruh Sisu-siswi kita 100% Kemudian sampai Pada akhir Pada tanggal 25 April 2022 Di SMK Negeri 11 Medan Ujian sekolah ini Adalah ujian terakhir Untuk siswa kelas 12 Sementara untuk ujian Uji kompetensi Keahlian UKK Telah dilaksanakan Sebelum Bulan Ramadhan Dengan penguji Eksternal dan internal Pemirsa untuk Meningkatkan Taraf kehidupan Masyarakat di daerah Dibutuhkan kemampuan Individu Melakukan berbagai Terobosan Termasuk melalui Pendidikan Seperti pendidikan Sebuah Universitas Negeri umum Di Tapanuli Raya Salah satu daerah Kabupaten Kota Yang kini terus berbundah Dan mendorong Peningkatan sumber Daya manusia Melalui aspek pendidikan Adalah Kabupaten Tapanuli Utara Kabupaten Tapanuli Utara Menginginkan Berdirinya Sebuah Universitas Negeri umum Yang sangat dinantikan Masyarakat Tapanuli Utara Dan khususnya Daerah Kawasan Danau Toba ini Berdirinya Universitas Negeri umum Atau Untara Bagi masyarakat umum Ini diharapkan Dapat memberikan Dampak peningkatan SDM Yang juga berdampak Baik Terhadap Sektor lainnya Hal ini Disampaikan Pengacara Kondang Hotman Paris Hutapea Saat Libur Pascah Di Menara Lonceng Bersama Bupati Taput Nixon Nababan Ditarutung Kemarin Menurut Hotman Paris Hutapea Pengajuan Universitas Tersebut Telah Mempertimbangkan Kesiapan Sumber Daya Dan Adaptasi Atas Perkembangan Peradaban Sehingga Mampu Beradaptasi Dengan Setiap Perubahan Dan Perkembangan Zaman Selain itu Berdirinya Sebuah Universitas Negeri Umum Di Tapanuli Utara Yang sangat Dinantikan Masyarakat Tapanuli Utara Merupakan Solusi Bagi Kemandirian Taput Dan Daerah Sekitarnya Baik Secara Ekonomi Sekaligus Melahirkan SDM Unggul Di Kawasan Wilayah Tapanuli Peta Kemiskinan Di Tapanuli Raya Dan Salah Satu Cara Untuk Menggerakkan Roda Perekonomian Adalah Harus Dicegah Agar Pemuda Pemudi Dari Tapanuli Raya Jangan Pergi Keluar Negeri Atau Keluar Kota Hanya Untuk Mencari Sekolah Itu Yang Terjadi Sejak Jaman Belanda Di Tarutung Ini Ada Sekarang Institut Agama Kristen Negeri Di Bawah Kementerian Agama Kami Usulkan Kepada Bapak Jokowi Agar Institut Tersebut Dipindahkan Menjadi Di bawah Kementerian Pendidikan Agar Bisa Diperluas Jurusannya Tidak Terbatas Lagi Kepada Jurusan Akama Bisa Jurusan Kedokteran Hukum Dan Sebagainya Sehingga Putra-putra Daerah Tidak Harus Pergi Merantau Jauh Hanya Untuk Sekolah Dan Itu Akan Menggerakkan Roda Pembangunan Dalam rangka Mensukseskan Program Satu Juta Vaksinasi Booster Tahun 2022 Kementerian Agama Kota Medan Hari ini Hingga 23 April Mendatang Melaksanakan Kegiatan Vaksinasi Booster Di Enam Lokasi Di Kota Medan Pelaksanaan Vaksinasi Booster Tersebut Dilaksanakan Di Enam Lokasi Yaitu Kementerian Agama Kota Medan Jalan Sebatu Gengging Mandua Model Medan Masjid Al-Jihad Ponpes Raudatul Hasana Pompes Darul Hikmah Dan Pompes Islamic Center Kegiatan Vaksinasi Tersebut Dibuka langsung Oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Medan Haji Impun Seregar Kegiatan Vaksin Bekerjasama Dengan Dinas Kesehatan Polresta Kota Medan Nah Datul Ulama Kota Medan Serta Dukungan Dari Kakan Wil Kemenak Sumut Haji ABD Amri Seregar Sebagai Bentuk Dukungan Program 1 juta Vaksinasi Sesuai Instruksi Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI Terkait Optimalisasi Vaksinasi Booster Dilingkungan Kementerian Agama Kota Medan Terkait Tiga Komponen Yang menjadi Sasaran Dari Program 1 juta Vaksin Yakni Tempat Pendidikan Pondok Pesantren Dan Tempat Ibadah Pelaksanaan Vaksinasi Booster Disambut Antusias Oleh Seluruh Peserta Yang Hadir Dan Terdaftar Sebagai Penerima Vaksin Booster COVID-19 Kemenang Kota Medan Yang Terdiri Dari Pengurus NU Badan Otonom NU Medan Seperti Ansor Ibnu IPPNU Fayaat Muslimat Warga Nahdliin Serta Pengurus MWCNU Kecamatan Sekota Medan Kegiatan Vaksinasi Booster COVID-19 Dimulai Hari Ini Antrian Berjalan Dengan Tertib Dan Lancar Serta Para Petugas Pengawal Dan Mengarahkan Para Peserta Vaksinasi Yang Sudah Melakukan Pendaftaran Untuk Melakukan Screening Kesehatan Oleh Tenaga Kesehatan Setelah Dinyatakan Sehat Dilanjutkan Untuk Dilakukan Penyuntikan Vaksin Booster COVID-19 Di Kementerian Agama Kementerian Agama Kerjasama Antara Kementerian Agama Kemudian Juga Dari Polri Dan Juga Lembaga Nandatul Ulama Yang Melaksanakan Program Satu Juta Vaksin Satu Juta Vaksin Tentu Dalam Rangka Untuk Program Ini Bahwa Kementerian Agama Melaksanakan Program Satu Juta Vaksin Mulai Hari Ini Hari Ini Tanggal 19 Sampai Nanti Tanggal 23 23 April Tahun 2022 Tentu Untuk Pada Saat Ini Pada Hari Ini Ada 6 Titik 6 Titik Yang Kita Pakkan Yang Tempat Untuk Pelayanan Pelayanan Daripada Vaksin Boster Ini Kekan Kemenang Kota Medan Haji Impun Sregar Mengatakan Demi Suksesnya Kegiatan Ini Diharapkan Seluruh Aparatur Sipil Negara Pegawai Honorer Dan Keluarga Besar Kementerian Agama Kota Medan Penyuluh Kantor KUA Kota Medan Dan Calon Jemaah Haji Dan Umroh Dapat Berpartisipasi Mengikuti Vaksinasi Boster Ini Dengan Mendatangi Lokasi Yang Sudah Ditentukan Kementerian Agama Kota Medan KK Kemenang Juga Mengharapkan Partisipasi Dari Masyarakat Untuk Ikut Mensukseskan Program 1 juta Vaksin Boster Tersebut Mengharapkan Kepada Seluruh ASN Yang di Kementerian Agama Supaya Ikut Vaksinasi Boster Yang ketiga Ini Kemudian Juga Para PGW Kita Non-PNS Yang bekerja Di lingkungan Kantor Kementerian Agama Seperti Para guru-guru Kita Pramu Bakti Ini Kita Harapkan Mereka Ikut Ikut Dalam rangka Untuk Vaksin Ini Kemudian Juga Para Penyuluh Agama Kita Di samping Mereka Seluruh Penyuluh Agama Cukup Banyak Semua Agama Yang ada Di Medan Baik Islam Kristian Hindu Buddha Semua Kita Harapkan Mereka Di samping Mereka Sebagai Penyuluh Agama Mereka Menyampaikan Kepada Masyarakat MSJ Kita Harapkan Kemudian Juga Penjaga Gereja Wihara Dan Sebagainya Pemirsa Setelah yang berikut ini Kami akan menghadirkan Informasi Seputar Serba Serbi Ramadhan Tetaplah Bersama kami Di Sumatera Utara Hari ini Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Marhaban Ya Ramadhan Berbagai pengalaman Telah kita lalui bersama Dalam tayangan Selama ini TVRI Sumatera Utara Selalu hadir Dan siap Melayani Pemiksa Saya Tahrizal Kepala TVRI Sumatera Utara Beserta Seluruh Karyawan Dan Karyawati Mengucapkan Selamat Memperbaikan Ibadah Puasa Pemalaman 1443 Hidriah Mohon maaf Lahir dan Berhati Lebaran Bapak pulang kan Gimana puasanya tadi Yakin bisa dapat sebulan penuh Yakin dong pak Biar semangat tau puasanya Kalau lulus puasanya nih Bapak hadiah sepeda Gimana Sepeda Beneran pak Yee Eh bentar ya Tid Oh enggak Pak Ini dua ya pak Duduk dulu Mas mbak Berita terkini Memasuki awal bulan ramadhan Masyarakat diimbau Untuk tetap berjaga-jaga Serta menghindari Sudah pak jadi berapa ya 20 ribu 20 ribu Sebentar Kembalian ya Iya Makasih ya pak ya Sama-sama Mencintai tanpa pamrih Selalu menghasilkan sesuatu Untuk dihargai Seperti saat kamu mencintai rupiah Dengan mengenal Merawat Dan menjaga Pemirsa program Safari Ramadan Indahnya berbagi Yang diprakarsai Hajah Zainurah binti Haji Musanif Berkesinamungan Dilakukan sebagai bentuk Kepedulian kepada Kaum du'afa Dan nyatib piatu Penyerahan infak Dan sedekah pada hari kemarin Berlangsung di beberapa Kecabatan di Kabupaten Deli Serdang Kegiatan program Safari Ramadan Indahnya berbagi Yang dilaksanakan Menjelang berbuka puasa Membuat suasana Kebahagiaan tersendiri Di tengah keprihatinan Kaum du'afa Dan anak yatim Piatu Di desa Sidodadi Kecamatan Batang Kuis Deli Serdang Pemberhati sosial Hajah Zainurah binti Haji Musanif Yang bertatap muka Dengan masyarakat Merasa gembira Karena dapat Menyalurkan amalan Kebaikan Dengan memberi Infak dan sedekah Berupa beras Dan sejumlah uang Hajah Zainurah Menyampaikan dirinya Merasa terpanggil Untuk membantu Kaumnya lemah Dan sedekah Yang diserahkan Bagi masyarakat ini Memang ikhlas Dilakukan Menurutnya berbagi Di bulan ramadhan Telah dilakukan Sejak lama Apalagi orang tuanya Almarhum Haji Musanif Senantiasa Mendidik anak-anaknya Untuk selalu berbagi Dengan masyarakat Yang kurang mampu Apalagi memberikan Infak dan sedekah Sesuai dengan Ajaran agama Islam Pembagian infak Dan sedekah Sebelumnya Telah dilakukan Hajah Zainurah Di luar provinsi Sumatera Utara Seluruh bantuan Yang diserahkan Langsung diterima Masyarakat Yang memang layak Untuk menerima bantuan Bahagia Dan terharu Bahagianya Jelas Kita bisa Membantu mereka Dengan kebutuhan Yang mereka Paling gak sedikit Banyak kita bisa bantu Terharunya Mudah-mudahan Dijabalkan Allah Pahala Untuk mendapatkan Pahala dari sedekah ini Ya Saya harapkan juga Ibu-ibu yang menerima Ini Nenek-nenek ini Lamsia ini Sehat Walafiat Infak dan sedekah Yang diterima Masyarakat tersebut Tentunya Sangat membantu Dalam bulan Ramadhan Salah seorang warga Penerima bantuan Bahasipit Menyampaikan Rasa terima kasihnya Kepada Hajah Zainurah Binti Haji Musanif Menurutnya Perhatian Almarhum Haji Musanif Dapat dijadikan Tauladan Dan dapat dihancurkan Hajah Zainurah Karena senantiasa Membantu kaum Doafa Dan anak yatim Saya senang Gembira Terima kasih Banyak bantuan Kasih duit Untuk buka puasa Kasih beras Terima kasih Ya kami sering Dapat bantuan Dari Pak Pak Aji Almarhum Pak Aji Hanif Di desa kita Sini Semalam Dikasih Ini dikasih lagi Banyak Terima kasih Banyak Bisa Tahun depan Bisa ngasih lagi Sementara itu Sementara itu Kegiatan Safari Ramadhan Indahnya berbagi Juga disebar Di dua desa Yakni Desa Rantau Panjang Dan Desa Pantai Lagu Kabupaten Deliserda Penyerahan sedekah ini Diberikan secara langsung Dari rumah-rumah warga Yang sangat membutuhkan bantuan Universitas Al-Wasliyah Unifa Medan Pada bulan suci Ramadhan 1443 Hijriah Menyelenggarakan Tadarus Akbar Yang diikuti 2.000 peserta Berlangsung di halaman Kampus Unifa Medan Jalan Sisinga Manggaraja Medan Pagi tadi Pada Tadarus ini Para peserta Tadarus Yang dilakukan secara serentak Masing-masing Menyelesaikan Bacaan Al-Quran Sebanyak 70 kali Khatam Quran Selama satu jam Beginilah suasana Tadarus Al-Quran Yang dilaksanakan Di kampus Universitas Al-Wasliyah Medan Yang diikuti 2.000 peserta Terdiri dari Pegawai Universitas Fakultas Dan Sekolah Madrasah 6 fakultas 9 sekolah Unit Madrasah Dan satu biru Peserta Tadarus Dibagi beberapa kelompok Dan masing-masing Menyelesaikan Bacaan Al-Quran Sebanyak 70 kali Khatam Para peserta Mengikuti dengan Kusuk dan khidmat Rektor Unifah Medan Dr. H.M. Jamil Yang juga sebagai peserta Tadarus mengatakan Bulan Ramadhan Disebut juga dengan Syahrul Al-Quran Atau bulan Al-Quran Karena di bulan Ramadhan Kitab suci umat Islam Diturunkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasalam Allah memuliakan Bulan Ramadhan Di antara seluruh bulan Sebagai waktu Turunnya kitab suci Al-Quran Menurutnya ada beberapa Keutamaan Tadarus Al-Quran Di bulan Ramadhan Sesuai dengan Firman Allah Subhanahu wa ta'ala Pada bulan Ramadhan Diturunkan Al-Quran Sebagai petunjuk Bagi manusia Dan penjelasan Mengenai petunjuk Pembeda antara Yang hak Dan yang batil Oleh karena itu Pada bulan Ramadhan Di Unifah Para mahasiswa Ataupun siswa sekolah Madrasah Selalu melafalkan Al-Quran Di masjid-masjid Di sekolah Maupun perguruan tinggi Rektor Universitas Al-Wasliya Dr. H.M. Jamil Menambahkan Kegiatan ini Akan diagendakan Sebagai kegiatan rutin Yang dilaksanakan Setiap Ramadhan Merupakan program Unifah Dan sekolah Madrasah Unifah Juga dalam rangka Meningkatkan keimanan Dan ketakwaan Umat muslim Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Kalau prediksi kita Seluruhnya Oleh para pimpinan Pegawai Dosen Guru Mahasiswa Siswa semuanya Lebih kurang 2.000 orang Sehingga dengan demikian Kalau 1 juz 1 orang Artinya 2.000 juz Yang dibaca Pada hari ini Meskipun nanti Ada yang diselesaikan Berikutnya Sehingga dengan demikian Dalam satu jam ini Unifah Insya Allah Menghatamkan Lebih kurang 70 kali Khatam Dengan demikian Kita harapkan Kita dalam tanda kutip Mengetuk pintu langit Insya Allah Unifah Dicucur oleh rahmat Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Semakin sukses Semakin jaya Menjadi pusat pendidikan Yang kelak akan diperhitungkan Tidak saja di Sumatera Utara Tapi juga di Indonesia Atau bahkan harapan kita Di dunia internasional Ketua Panitia Tadarus Akbar Dahrul Mengatakan Kegiatan ini Merupakan syiar Islam Yang berkaitan Dengan pembangunan Gedung kuliah Agar Allah Meridoi Pembangunan gedung tersebut Untuk menciptakan Generasi muda Yang Kur'ani Yang menjadikan Al-Quran Sebagai pedoman hidup Dengan mengamalkan Isi Kandungan Al-Quran Dalam kehidupan Sehari-hari Menginginkan bahwa Kegiatan ini Akan terus-menerus Berkesinambungan Bukan hanya Sekedar di bulan Suci Ramadan saja Kemungkinan besar Ada harapan kami Bahasanya ada Satu bulan Satu kali Akan kita laksanakan Pembacaan Tadarus Al-Quran Berjamaah ini Harapan kami Bahwa Al-Quran ini Menjadikan suatu fondasi Pilar utama Kepada umat Islam Khususnya Kaum-kaum milenial Pemuda-pemuda Siswa-siswa Bahwa siapa saja Yang berpegang pada Al-Quran Insya Allah Dia akan bahagia di dunia Akan bahagia di akhirat Kalau dia berpegang Untuk mendapatkan kebenaran Dewan Masjid Indonesia Tauziah DMI Kebukatan Tauzian Melaksanakan safari Ramadhan 1443 Hijriah Pada acara peringatan Nuzul Quran Di Masjid Al-Hadonah Baligie Tauziah disampaikan Pengurus DMI Haji Imran Nabi Tupulu Sebelum melaksanakan Solat Tarawih Sekaligus memberikan Bingkisan Ramadhan Berupajam dinding Masker Kurma Gula Kopi Dan teh Untuk konsumsi Jamah Masjid Yang melaksanakan Tadarus Al-Quran Penceramah Nuzulul Quran Yaitu Ustaz Horas Siman Juntak Menyampaikan Al-Quran pertama Kali diturunkan Di Gua Hiropa Pada 17 Ramadhan Momen inilah Yang kini diperingati Sebagai peristiwa Nuzulul Quran Al-Quran diturunkan Sebagai pedoman hidup Dan sumber inspirasi Dalam rangka Mewujudkan Masyarakat Kebupaten Tauba Yang religius Selain sebagai Mujizat Al-Quran juga Sebagai petunjuk Atau Al-Huda manusia Dalam mengarungi Kehidupan Di dunia Agar selamat Di akhirat kelak Selain itu Al-Quran juga Sebagai pembeda Atau Al-Furqan Yaitu Pembeda mana Yang hak Dan mana yang batil Serta Al-Quran Sebagai penjelas Atas segala sesuatu Jika kita semua Bekerja dalam Kehidupan mengacu Dan berlandaskan Pada Al-Quran Maka Rahmat Allah Akan kita dapatkan Di dunia Selanjutnya Mendudukan manusia Agar sama derajatnya Sebagaimana tertera Dalam surat Al-Hujurat Ayat 13 Agar sesama manusia Saling menghormati Dan menyayangi Yang muda menghormati Yang tua Yang tua menyayangi Yang muda Nujuk Al-Quran Di mesin Akharullah Beliga ini Hal yang kita laksanakan Adalah Merupakan Bagian daripada Pisi-misi Badang-kirakuran Mesin Beliga Lalu Jemaah kita Buundang Untuk hadir Mendengarkan Beli acerama Tentang Nujuk Al-Quran Karena Nujuk Al-Quran ini Tujuannya adalah Untuk Kembali Mengingat Sejarah Masa lalu Dimana Turunan Al-Quran Yulkarim itu Malam 17 Ramadhan Dengan Berbagai macam Kegiatan-kegiatan Yang dilakukan oleh Remaja-remaja kita Untuk Menggairahkan Membaca Al-Quran Kita harus Memahami Al-Quran Lalu Mengamalkan Al-Quran Terutama Di bulan suci Ramadhan Sebagai wujud Kepedulian Para jaksa Dan wartawan Yang tadi Membagikan Paket sembako Kepada kaum Du'afa Secara Door-to-door Ke rumah-rumah Warga Di Kota Medan Di bulan Ramadhan Pembagian Paket sembako Secara Door-to-door Dilakukan Dalam upaya Membantu Pemerintah Menghindari Kerumunan Dalam penanganan COVID-19 Di Sumatera Utara Khususnya Di Kota Medan Pembagian Puluhan Paket sembako Dilakukan oleh Forum Wartawan Kejaksaan Sumatera Utara Merupakan Kolaborasi Bersama Para jaksa Selaku Aparat Penegak Hukum Peduli Terhadap Kaum Du'afa Di bulan Ramadhan Paket sembako Yang dibagikan Langsung Oleh Anggota Wartawan Kejaksaan Kepada Kaum Du'afa Door-to-door Secara Simbolis Diserahkan Oleh Kasih Penkum Kejati Sumatera Utara Yostarigan Diwakili Staf Penkum Herna Kepada Wartawan Kejaksaan Paket Sembako Yang diberikan Kemudian Akan Didistribusikan Langsung Ke rumah-rumah Kaum Du'afa Di Kota Medan Ketua Panitia Safari Ramadan Forwaka Zainul Arifin Sregar Mengatakan Aksi Peduli Kaum Du'afa Di bulan Ramadhan Merupakan Salah Satu Program Kerja Forum Wartawan Kejaksaan Profesi Wartawan Tidak Hanya Menggali Informasi Penegakan Hukum Di Lingkungan Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara Untuk Masyarakat Namun Juga Bersinergi Bersama Para Jaksa Melakukan Aksi Peduli Yang Diharapkan Memberi Manfaat Di Tanggah Pandemi Menjelang Idul Fitri 1.443 Hijriah Bantuan Bantuan Diberikan Oleh Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara Para Donator Dan Dapat Bermanfaat Dan Bisa Digunakan Untuk Meringankan Beban Atau Membantu Saat Menjelang Lebaran Nanti Ini Sengaja Dilakukan Tidak Maksudnya Tidak Dilakukan Untuk Kumpul Kumpul Tapi Seluruh Anggota Perwaka Menjemput Mendatangi Rumah-rumah Warga Mengantarkan Masing-masing Jadi Tidak Dikumpulkan Dalam Satu Tempat Tujuannya Adalah Untuk Menghindari Penyebaran Virus Corona Jadi Sesuai Dengan Protokol Kesehatan Kita Yang Datang Mengantar Rumah-rumah Warga Jadi Tidak Warga Kita Kumpulkan Dalam Satu Tempat Sudah Menjadi Tradisi Setiap Menjelang Lebaran Permintaan Kue Kering Meningkat Untuk Dihidangkan Pada Idul Fitri Nanti Meningkatnya Permintaan Kue Kering Saat Ini Seiring Dengan Menurun Kasus COVID-19 Sehingga Seluruh Umat Muslim Dapat Merayakan Lebaran Bersama Keluarga Seperti Penjual Kue Kering Lis Farida Yang Berada Di Jalan Binjai Kilometer 14 Gang Kenduri Setiap Tahun Menyediakan Aneka Kue Kering Yang Biasa Dihidangkan Pada Idul Fitri Ibu Lis Farida Selaku Penjual Kue Mengaku Meningkatnya Permintaan Akan Kue Lebaran Karena Saat Ini Kasus Penyebaran COVID-19 Sudah Jauh Menurun Setiap Lebaran Permintaan Yang Paling Banyak Dari Masyarakat Adalah Aneka Kacang Kacangan Meski Kacang Adalah Yang Paling Dicari Namun Aneka Jenis Kue Lainnya Juga Tetap Dibeli Masyarakat Untuk Melengkapi Hidangan Pada Saat Lebaran Dikatakan Harga Kue Kering Yang Ia Jual Mulai Dari 30.000 Rupiah Hingga 60.000 Setiap Kilogramnya Yang Membuat Harga Kue Yang Ia Jual Lebih Murah Dibandingkan Dengan Tempat Lainnya Karena Kue Kue Tersebut Langsung Didatangkan Dari Pabrik Lis Farida Mengatakan Setiap Rebaran Ia Mampu Meraih Keuntungan 10% Dari Total Penjualan Untuk Tahun Ini Ia Memperkirakan Omsetnya Dapat Mencapai 300 Juta Rupiah Lis Farida Juga Menyebutkan Masyarakat Yang Membeli Kue Tidak Dibatasi Apakah Membeli Dengan Jumlah Besar Atau Kecil Pemintaan Masyarakat Tahun Ini Agak Meningkat Om Karena Kan Mungkin Pandemiknya Udah Agak Meredah Jadi Udah Banyak Peminat Lah Yang Datang Datang Kesini Membeli Oh Kalau Di Tempat Saya Ini Tidak Berdampak Karena Kami Sudah Mempunyai Langganan Masing-masing Setiap Tahunnya Berdatangan Dan Ada Yang Membeli Mau Dijual Lagi Ada Yang Membeli Mau Dipakai Untuk Lebaran Permintaan Masyarakat Yang Paling Banyak Kacang-kacangan Om Terus Roti Tapi Yang Paling Banyak Kacang-kacangan Lis Farida Menyebutkan Usaha Menjual Kue Kering Ini Sudah Sejak Lama Ia Tekuni Namun Sampai Saat Ini Masyarakat Masih Sangat Mencari Kue Yang Ia Jual Setiap Lebaran Dikatakan Biasanya Masyarakat Yang Membeli Kue Dengan Jumlah Yang Banyak Untuk Kembali Dijual Di Tempat Lain Pemirsa Sejumlah Informasi Menarik Lainnya Akan Kami Hadirkan Sesaat Lagi Tetaplah Bersama Kami Di Sumatera Utara Hari Ini Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Marhaban Ya Ramadhan Berbagai pengalaman Telah kita lalui bersama Dalam tayangan Selama ini TVRI Sumatera Utara Selalu hadir Dan siap Melayani Pemirsa Saya Tahrizal Kepala TVRI Sumatera Utara Beserta Seluruh Karyawan Dan Karyawati Mengucapkan Selamat Memerbaikan Ibadah Puasa Marhaban 1.443 Hidrat Mohon Maaf Lahir Dan Berhati Ayo Cegah Stunting Kunjungi Bidan Andalan Anda Untuk Merencanakan Dan Menatur Jarak Kehamilan Untuk Tunggu Kembang Buah Hati Yang Optimal Cegah Stunting Itu Penting Melalui Perencanaan Keluarga Khawatir Berkabe Tunda Kehamilan Dan Raih Cita-cita Dengan Andalan FE Andalan Laktasi Untuk Ibu Menyusui Berkabe Itu Mudah Andalan Pilihan Perempuan Indonesia Pemir Pemirsa Pemirsa Ratusan Warga Di Kabupaten Labuhan Batu Utara Mendatangi Kantor Kepala Desa Mereka Meminta Agar Panitia Pemilihan Kepala Desa Transparan Dan Tidak Monopoli Tidak Hanya Itu Mereka Juga Meminta Agar Calon Kepala Desa Yang Mereka Usung Tidak Dieliminasi Hanya Karena Tidak Memiliki Ijazah Sarjana Sambil Membawa Spanduk Dan Poster Ratusan Warga Desa Simangalam Kecamatan Kualus Selatan Kabupaten Labuhan Batu Utara Mendatangi Panitia Pemilihan Kepala Desa Kekantor Desa Di Jalan Lintas Desa Simangalam Mereka Meminta Agar Panitia Pilkades Untuk Memberikan Sanksi Tegas Kepala Desa Simangalam Petahana Karena Sudah Mencederai Dan Memonopoli Demokrasi Dengan Cara Mencalonkan Diri Satu Keluarga Sebanyak Lima Orang Yang Berijazah Sarjana Sehingga Calon Kepala Desa Yang Diusung Oleh Masyarakat Hanya Tamat SMA Bernama Sarjoko Terancam Gugur Mereka Menuding Bahwa Panitia Pilkades Desa Simangalam Sudah Kongkalikong Dengan Kepala Desa Petahana Dengan Cara Tidak Mengumumkan Dan Mensosialisasikan Perbuk Tentang Pilkades Yang Dikeluarkan Oleh Bupati Kabupaten Labuhan Batu Utara Sehingga Warga Tidak Mengetahui Aturan Baru Tentang Pilkades Merasa Kesal Karena Panitia Pilkades Tidak Kunjung Keluar Dari Kantornya Warga Melakukan Aksi Bakar Keranda Di Depan Kantor Desa Sebagai Pertanda Matinya Demokrasi Di Desa Simangalam Untuk Menghindari Bentrokan Antara Ini Kepada Bupati Salah Seorang Warga Yang Berunjuk Rasa Swarto Mengatakan Aksi Mereka Ini Adalah Aksi Moral Warga Karena Munculnya Satu Keluarga Yang Mencalonkan Diri Sebagai Kepala Desa Yang Bertujuan Untuk Melengsarkan Salah Satu Calon Kades Adalah Aksi Moral Masyarakat Berkaitan Dengan Munculnya Satu Keluarga Mencalon Jadi Kepala Desa Di Desa Simangalam Ini Kami Rasakan Ada Kejanggalan Kejanggalan Yang Memang Terencana Terakurat Karena Masyarakat Tidak Tahu Aturan Perda Yang Sebelumnya Yang Dilaksanakan Begitu Muncul Tiba-tiba Sehingga Kami Masyarakat Merasa Kecolongan Dengan Hal Ini Warga Yang Berunjuk Rasa Ini Akhirnya Membubarkan Diri Dengan Tertib Dan Mengancam Apabila Aspirasi Mereka Tidak Dipenuhi Akan Kembali Datang Dengan Jumlah Masa Yang Lebih Besar Pemirsa Informasi Tadi Sekaligus Menutup Perjumpaan Kita Pada Sore Hari Ini Kami Terus Mengimbau Kepada Anda Untuk Tetap Menerapkan Protokol Kesehatan Dengan Ketat Dengan Memakai Masker Menjaga Jarak Dan Selalu Mencuci Tangan Di Air Yang Mengalir Dengan Menggunakan Sabun Saya Hafiz Eko Dan Saya Ayu Alvinia Kori Terima Kasih Selamat Sore Dan Sampai Jumpa Terima Terima